Sedulur diwi-witi, Pak Warto Selimodino iki wargo di Soeklumpet iki ngegerno karo peristiwa dugaan pembakaran anak lan ugo ibu seng ono nenggone omah selan ugo diduga seng ngelakokno iki bojone diwi AS wargo di Soeklumpet Kecamatan Kota Kudus diduga ngelakokno pembakaran karo bojo lan anai seng iseh bayi seng umur resiji setengah sasi peristiwa pembakaran kedadian ning jeruk kamar omah bojone di Soeklumpet Kecamatan Kudus karo kondisi pintu di kunci rapet peristiwa pembakaran awale dingerteni jam setengah sengo esok karo ibu korban seng delok kepulan asep ning jeruk kamar omah anai lan pihae langsung jerit histeris jaluk tolong kakak korban seng pasiku dungu jeritan ibune langsung tekolan spontan dobrak kamar kakae seng kebakar kakak korban jelasno soko kamar iku ono telung wong yu iku suami istri lan anai saat wisi gini dipada menokar kakak korban bapaknya langsung ngamano diri ning pol seksing cedak sedangki bojone ngalami luka bakar parah lan anai seng cilek yu iku ninggal dunia ini istrinya dirawat di rsi kan gitu ya kan gitu untuk terlapornya sementara masih dirawat di rsi sementara masih kita amatkan kesana itu kokkan karena terbakar deh sementara juga aja begitu ibu awal yang bakar ayahnya sendiri informasi jam berapa datang bisa pedang dari laporan warga dan korban satu dipastikan meninggalnya masih meninggal di kamar di kamar itu ada teriakan atau gimana iya teriakan cuman ibu saya akan ikut teriakan terus saya membantu teriakannya apa itu tolong minta tolong ya minta tolong setelah dengan dokter mas ya terbakar kita semua suami terus istri tadi sama anaknya lalu bisa berapa anaknya mungkin satu bulan setengah Hai kloro korban pembakaran iku ono neng Rumah Sakit Islam Sunan Kudus ning di bojone untuk perawatan intensif Amrkuluka bakar cukup dur ngantil weh soko sangang puluh persen nanging anae pas teko ning Rumah Sakit weh soko kondisi ora bernyawa dan bayinya untuk yang bayi itu sudah meninggal ya sudah meninggal waktu dari rumah jadi masuk ke sini dia statusnya adalah get on a ripple atau sudah meninggal sedangkan yang ibunya saat ini masih dalam penanganan intensif oleh teman-teman karena masalah bakarnya cukup parah AS yang didukung lakuna pembakaran Ugo di lari noni Rumah Sakit Karopol Sekota karo kondisi awak kebakar landiwene perawatan intensif Amrkuluka disini ngalami luka bakar serius Mas Rukin Simpang 5 TV